Warga Kabupaten Probolinggo baru-baru ini dihebohkan dengan video viral sebuah sumur di tengah aliran sungai. Diduga sumur ini sudah ada sejak Jaman Belanda untuk mengairi pertanian warga. Warga Kabupaten Probolinggo beberapa hari belakangan dihebohkan dengan beredarnya video berisi sebuah sumur di tengah aliran sungai di salah satu akun Facebook. Sungai berdiameter 2,5 meter tersebut diketahui berada di tengah-tengah aliran air irigasi pertanian desa Sumberguluh, Kecamatan Tenggal Siwalan yang menyalurkan air kelahan pertanian di tiga kecamatan. Meski sumur tua tersebut sudah ada sejak Jaman Kolonial Belanda, namun hingga saat ini warga tidak ada yang tahu kemana air yang masuk sumur bermuara. Sebagian warga menduga sumur tersebut tembus ke Laut Utara Probolinggo. Sejak beredar di media sosial, sumur tua tersebut kini menjadi wisata dadakan warga setempat. Viralnya sumur di tengah sungai ini membuat warga sekitar hingga luar kota penasaran dan berdatangan untuk melihat secara langsung keunikan sistem irigasi kuno tersebut.